NTPB itu pengarahnya adalah Pak Menteri sendiri, penanggung jawabnya adalah Ibu Ses, dan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan. Sementara untuk Ketuanya dijabat oleh Ex-Officio Direktur Stankom, Kemen Parikraf, mungkin Bapak Ibu kenal, Ibu Titi. Beliau itu adalah Ketua NTPB, Wakil Ketuanya adalah Pak Putu Laksaguna. Nah ini ada empat bidang, saya di bidang pengembangan standar, ini kayaknya ada beberapa teman-teman asesor saya yang juga sedang ikut acara ini, terima kasih. Ada juga bidang pendidikan pelatihan, manajemen mutu, monitoring evaluasi, dan sekretariat. Jadi sekretariatnya kalau Bapak Ibu mau tahu, itu ada di kantornya Ibu Titi, ya, Titi Lestari. Kurang lebih ini secara manajemennya ya, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bisa membantu kalau mau refer itu kemana sih, gitu. Nah ini adalah tim saya di bidang pengembangan standar, mungkin ada yang ikut hari ini. Ada Pak Agus Susilo, Pak Rahmat, Mbak Ani, Pak Agus, Budewi Eka, Olivia, Pak Mulkan, Pak Osvian. Mereka mewakili beberapa asosiasi juga dan mereka adalah ekspert-ekspert. Tujuan utama dari program bidang pengembangan standar, supaya Bapak Ibu tahu ya, ujungnya adalah memfasilitasi pertukaran informasi mengenai best practice dan perkembangan yang berlaku. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan sekarang juga bagian dari sosialisasi. Nah Bapak Ibu, untuk memudahkan kita sosialisasi, maka buku ASEAN Mutual Recognition Arrangement yang dibuat oleh ASEAN waktu itu, tahun 2018, dalam bahasa Inggris ya. Kami terjemahkan, tidak hanya terjemahan ya, tapi kami coba rangkai menjadi pedoman penerapan ASEAN MRATP, ACCSTP, CATC, Toolbox pada industri pariwisata, lembaga pelatihan, pendidikan vokasional, dan lembaga sertifikasi profesi. Pak Sekjen, maaf Pak Wahyu, nanti boleh ya buat teman-teman semua dikasih ya, buku yang merah ini ya. Pak, saya, tolong dimasukkan di chat, karena mungkin ini yang teman-teman perlu pakai ya. Saya akan sampaikan gimana cara makainya. Oke, ini adalah output dari kegiatan bidang pengembangan standar yang sudah di-launching waktu itu di bulan November. Penulisnya, Bapak dan Ibu, selain bidang pengembangan standar, kami juga ngajak Pak, Surono, dan untuk verifikatornya, kami mengajak Pak Putu, Bu Nila, Bu Cahya, dari Siamolek, kemudian Pak Yohanes Sulistiadi yang juga dari PHRI, dan ini kami benar-benar waktu itu difasilitasi oleh Direktorat Standarisasi, Bu Titi, Alhamdulillah. Jadi ya, ini kolaborasi nih Bapak dan Ibu, yang akhirnya kami serahkan buku tersebut kepada Deputi SDM dan Kelembagaan Kemen Paragraf yang baru. Jadi, buku ini silakan nanti di-share sama Pak Wahyu. Nah, harapan kami buku ini bisa dipakai oleh kita semua, tidak hanya karena dalam bahasa Indonesia, tapi sudah kontekstualisasi untuk industri bagaimana, untuk otoritas bagaimana, pendidikan pelatihan, artinya untuk asesor pun ini relevan. Nah, ini isinya Bapak dan Ibu. Jadi, apa yang saya barusan jelaskan tuh, ada glosari, akronim, latar belakang MRA, bagaimana menerapkan ACCSTP, bagaimana menerapkan CTC, bahkan sampai kepada asesmen kompetensinya. Komplit-plit-plit-plit di sini. Nah, kami juga memberikan contoh-contoh nih Bapak dan Ibu, contoh-contoh, yang mungkin, yang mungkin sekarang ini perlu saya angkat nih, Pak Farid, adalah ini Pak Farid, yang model penerapan standar ACCSTP dalam sistem manajemen usaha pariwisata. Sama yang kedua ini, model self-declaration of ACCSTP.